Pemirsa para peziarah di Makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur langsung berebut foto saat melihat kedatangan calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar. Ya, kedatangan Muhaimin sekaligus untuk mendoakan Anies Peswedan agar mampu tampil apik di debat calon presiden. Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar bersama istrinya Rustini Murtado melakukan ziarah ke Makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur pada tahun. Saat tiba di lokasi, Ketua Umum PKB itu disambut antusias dan langsung diserbu oleh para peziarah untuk berfoto bersama. Menurut Cahimin, kegiatan ziarah di Makam Sunan Ampel ini sudah rutin dilakukannya bahkan jauh sebelum dirinya digandeng calon presiden Anies Peswedan sebagai jawab pres untuk Pilpres 2024. Kedatangan Cahimin ini juga sekaligus untuk mendoakan Anies Peswedan agar mampu tampil apik pada debat calon presiden minggu malam nanti. Harapannya debat akan berjalan seperti apa? Alhamdulillah, buka-buka lancar. Bagaimana Mas Anies bisa mengendalikan isu-isu penting, yang paling pokok adalah menyampaikan tema-tema itu ke masyarakat, mendapatkan feedback dari bangsa kita, lalu kalau menang nanti menjadi bagian agenda bersama bukan hanya pemerintah. Kegiatan ziarah ke Makam Sunan Ampel ini merupakan rangkaian kunjungannya ke Jawa Timur. Cahimin mengklaim jika warga Nahdatul Ulama dan Jawa Timur merupakan basis pemilihannya. Maka itu Muaymin optimis akan mendulang banyak suara pada 14 Februari mendatang. Selamat terjadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.